Buat kamu para pecinta hape Samsung, kali ini Nidya bakal ngasih tau kalian daratan hape Samsung 1-2 jutaan terbaik dan terbaru di tahun 2023. Meskipun banyak yang bilang kalau hape Samsung seri murah itu nggak worth it, tapi menurut Nidya semuanya wajar sih. Mengingat di range harga yang sama, rata-rata brand hape menawarkan hal yang mirip-mirip dengan kelebihannya masing-masing. Masuk ke rekomendasi pertama ada Samsung Galaxy A04. Hape ini memiliki beberapa perbedaan yang cukup mencolok yang sebenarnya masih bisa dimaklumi banget buat kamu yang budgetnya pas-pasan ya. Soalnya kalau Nidya lihat untuk versi 4x64GB dari Galaxy A04 reguler dan Galaxy A04s, perbedaan harganya lumayan loh. Lebih murah Rp300.000 untuk Galaxy A04 reguler. Jelas ada beberapa fitur yang dipangkas dong di smartphone ini. Pertama refresh rate-nya yang masih standar banget, yaitu 60Hz. Kalau kamu pakai smartphone ini bukan untuk kebutuhan gaming, Nidya rasa udah cukup banget kok. Tapi kalau ngomongin soal kameranya, baik Galaxy A04 reguler maupun Galaxy A04s, keduanya udah pakai resolusi kamera utama 50MP. Meskipun kelihatan banget ya, di smartphone ini hanya menggunakan konfigurasi dua kamera, tapi nggak akan ngurangi kebutuhan standar kualitas fotografi kamu. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung, Galaxy A04 ada di scene berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Samsung makin berani nih guys, dengan merilis Samsung Galaxy A04s. Soalnya yang kita tahu kan, Samsung tuh terkenal dengan spek kentangnya ya untuk kelas HP entry-levelnya. Cuma kalau kamu perhatiin bagian layarnya nih, ada yang beda nggak sih? Yup, 2 ya udah pakai layar refresh rate 90Hz. Nah, dengan spek ini, kamu dijamin bakal lancar guys untuk main game FPS. Buat nunjang performanya juga, HP ini udah disematkan baterai 5000 mAh yang disupport fast charging 15W. Emang sih ngecasnya jadi lelet, tapi berkat chipset Exynos 850 yang punya proses fabrikasi 8nm, Galaxy A04s punya efisiensi daya yang awet. Kamu jadi nggak usah sering-sering ngecas. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung, Galaxy A04s ada di scene berikut. Next, sekarang ada Samsung Galaxy A14 5G. Nih dia kira, smartphone ini akan di-launch bersamaan dengan Samsung Galaxy S23 series guys. Eh, tapi malah doi yang meluncur duluan. Dan menjadi smartphone pertama dari Samsung yang rilis di awal tahun 2023. Sebagai penerus dari Samsung Galaxy A13 5G, ternyata perubahannya nggak cukup banyak nih guys. Tapi, worth it kita perhatiin kok. Nih dia sih notice banget dari perubahan desainnya guys. Di Galaxy A14 5G ini, justru pakai desain flagship dari seris Galaxy S, yaitu Samsung Galaxy S22 series. Sementara untuk Galaxy A13 masih mengikuti tren desain dari semua Galaxy A series yang ada di tahun 2022 kemarin, yaitu dengan lengkungan di ujung framenya. Nah, di bagian layarnya pun, Galaxy A14 5G juga ada upgrade guys. Soalnya sekarang, doi udah pakai resolusi FHD+, yang mana di Galaxy A13 5G masih pakai HD+, aja. Bersiap itu untuk kamera selfie-nya, di Galaxy A14 5G sensornya meningkat hampir 3 kali lipat loh. Karena smartphone ini pakai sensor 13MP. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini, ada di scene berikut. Gak sampai 2 bulan setelah rilisnya Galaxy A14 5G, Samsung kembali memperkenalkan versi Samsung Galaxy A14 di Indonesia. Meskipun kalau dibandingin lagi sama pendahulunya, Galaxy A14 ini memang tidak mengalami banyak perubahan. Namun, tetap, hape ini mendapatkan penambahan beberapa fitur yang menurut media cukup berguna. Mulai dari desain khas flagship yang identik banget sama Galaxy A14 5G, udah pakai layar luas dengan resolusi Full HD+. Punya performa yang terbilang masih oke banget, baterai jumbo-nya tahan lama, udah dibekali fitur NFC, hingga dukungan update software yang dijamin oleh Samsung dalam 2 tahun ke depan. Namun, sayangnya, mengingat segmentasi hape ini yang ada di bawah Galaxy A14 5G, harus diakui bahwa smartphone ini tetap memiliki beberapa kekurangan. Pertama, karena chipsetnya yang agak kurang tangguh buat dipakai main game berat. Terus, durasi pengecasannya yang tergolong lambat untuk baterai 5000 mAh. Hingga yang terakhir, hape ini tidak memiliki fitur stabilisasi untuk perekaman videonya. Buat yang masih kepo sama spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya, bisa cek ke-ceki di scene berikut. Lanjut lagi nih, ada Samsung Galaxy A23. Walaupun umurnya sebentar lagi mau setahun, tapi sistem operasi yang digunakan oleh Samsung Galaxy A23 ini masih terbilang fresh karena menggunakan OS Android 12. Gak sampai di situ aja, OS dari smartphone Galaxy A23 ini juga sudah ditemani dengan One UI 4.1 terbaru, sehingga mampu menawarkan user experience yang lebih nyaman lagi. Beralih ke sektor layar, sebenarnya nih dia gak menemukan banyak perbedaan dari layar Samsung Galaxy A23 ini. Kalau kita coba bandingkan dengan layar Galaxy A13 ya, dimana keduanya memiliki ukuran yang sama yaitu 6,6 inci IPS dengan resolusi yang juga sama-sama sudah Full HD+. Tapi sayangnya kalau kita bandingin langsung dengan kakaknya, yaitu Samsung Galaxy A22 reguler, penggunaan panelnya justru mengalami penurunan, dimana Samsung Galaxy A22 menggunakan Super AMOLED. Mungkin gerakan Samsung berani untuk nurunin kualitas layar supaya ada peningkatan di sektor lainnya ya guys. Soalnya kalau nih dia lihat dari efisiensi daya, HP ini justru 2 kali lebih awet dibandingkan dengan Galaxy A22. Ini juga berkat chipset Galaxy A23 yang pakai Snapdragon 680 dan memiliki proses fabrikasi 6nm. Dibandingkan dengan Galaxy A22 yang menggunakan Helio G80 dan proses fabrikasinya masih 12nm. Kamu bisa cek-ceki spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A23 terupdate di scene berikut ya. Masuk ke urutan ke-6 ada Samsung Galaxy M32. Kalau dilihat-lihat, kita bisa dapetin smartphone ini lebih murah loh dibandingkan dengan Samsung Galaxy M22. Mulai dari sektor layarnya, HP ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan dari Samsung Galaxy M22. Pasalnya kalau si Galaxy M22 masih pakai refresh rate 60Hz, Galaxy M32 ini udah di-upgrade jadi 90Hz. Kalau cuma dipakai buat scrolling-scrolling manja di Instagram, ini sih mulus banget. Kalau kita lihat dari ketahanan baterainya, vendor asal Korea Selatan ini berani mengklik bahwa performa baterai Galaxy M32 mampu bertahan seharian penuh berkat kapasitas baterainya yang 5000 mAh. Tapi sayang seribu sayang nih. Kalau kita cari tahu lebih dalam, kapasitas baterai yang diberikan Samsung sebenarnya menurun dibandingkan pendahulunya, yaitu Galaxy M31 yang punya daya baterai sebesar 6000 mAh. Sementara kalau urusan performanya, Samsung Galaxy M32 ditenagi SOC berfabrikasi 12 nanometer, yaitu MediaTek Helio G80, yang juga digunakan di Samsung Galaxy M22. Dari sini sebenarnya kelihatan ya, kalau Samsung agak pelit untuk meningkatin performa. Padahal serisnya udah naik satu angka lho. Sayang banget sih menurut Media. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy M32, ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa ini dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik. Hanya di channel YouTube Pricebook. Terus buat kalian yang kepo sama produk yang Nidya rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidya, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Oke, diurutan paling pamungkas nih ada Samsung Galaxy M33 5G. Berkat chipset Exynos 1280, membuat Galaxy M33 5G ini mampu menghasilkan skor AnTuTu benchmark mencapai 409.251 poin lho. Buat kalian yang hobi main Genshin Impact, meskipun kalau misalkan kamu paksa buat main di settingan grafis tertinggi, ternyata masih belum mampu. Tapi ini dia punya solusi buat main di settingan default aja. Ya, masih cincai lah ya kalau di settingan ini mah. Urusan kamera nggak perlu khawatir, karena Samsung Galaxy M33 5G udah punya konfigurasi quad camera yang bisa diandelin banget buat menuhin kebutuhan sosmed kamu. Kalau kita bandingin sama kakaknya yaitu Samsung Galaxy M23 5G, ini sih sebuah kemajuan banget Pricebook Mania. Tapi ada satu note yang bisa jadi pertimbangan kalau kamu pengen beralih ke hape ini. Karena kalau kita bandingin sama Galaxy M23 5G, di mana untuk sektor layarnya dari hape ini tuh nggak ada update sama sekali. Kamu bisa cek-ceki spesifikasi dan harga terupdate hape ini di scene berikut ya. Sekalian ini di Jun pamit. Coba lah! Sub indo by broth3rmax